Intro Pada MEF tahap 3, Prabowo utamakan pesawat tempur dan kapal perang Kekuatan pokok minimum atau lebih dikenal dengan sebutan Minimum Essential Force atau MEF merupakan proses untuk memodarisasi alat utama sistem pertahanan alutsista Indonesia Sejak dicanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 lalu, MEF berbagi menjadi tiga rencana strategis hingga tahun 2024 Saat ini, TNI sudah memasuki MEF tahap 3 tahun 2020-2024 dengan alam dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menurut Jubir Kemhan Dhanil Anjar Simanjunta, beliau Minhan Prabowo saat ini sedang fokus untuk memperkuat semua matra TNI Dengan pembelian kapal perang, pesawat tempur, radar, dan peluru senapan yang sehari masih belum memenuhi kebutuhan prajurit di lapangan Data kami saat ini kebutuhan di lapangan mencapai 1 miliar putir peluru Sedangkan pindat hanya bisa memenuhi 450 ribu putir saja Danil menyebut Prabowo akan mengendorong pihak swasta untuk masuk dalam lingkaran industri peluru Hal tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk merevitalisasi industri dalam negeri Untuk kapal perang, tidak dibukuri lagi nama Vigat Everhoodville dari Denmark Merupakan calon terkuat kapal perang masa depan TNI AL Kapal berbobot hampir 6.000 ton ini akan menjadi kapal perang terbesar yang akan dioperasikan TNI AL Dengan persediaan kanon otomelara 76mm, rudal anti pesawat ESSM dan ESM-2 Serta untuk calonan 3 kapal Harpon membuat kapal raksasa ini terlihat tangguh Sedangkan untuk pesawat tempur, saat ini PR besar keemhan adalah Menyelesaikan pembelian 11 unit jet tempur Sukai SU-35 Senilai 1,14 miliar seluruh Amerika Yang kontraknya sudah ditandatangani pada tahun 2018 lalu Dan kedua adalah proses pembelian jet tempur F-16 Vapor Yang saat ini sudah dalam proses request for information atau RFI Pada pihak pabrikanya Lockheed Martin Amerika Serikat Jangan lupa like, share, dan subscribe Daruda Militer Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.